Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya sama Teteh Air apa saja yang sah digunakan untuk bersuci Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa saja air yang boleh kita gunakan untuk bersuci Ataupun untuk menghilangkan hadas Ataupun untuk menghilangkan najis Yang ibu tanyakan Nah disini di dalam kitab Fatul Qari Dikatakan bahwa Almiyahu alati yajuzu ayyasyihu atathhiru Disini dikatakan bahwa Air yang sah untuk mensucikan itu Itu ada tujuh jenis air Disini dikatakan maus samai Yang pertama adalah air yang turun dari langit Berarti apa air yang turun dari langit Yaitu air hujan Jadi jenis air yang pertama Itu adalah air hujan Air hujan ini adalah air yang suci dan juga mensucikan Yang kedua adalah Yang mana sifatnya air ini Sifatnya air ini asin Berarti apa air yang sifatnya asin Berarti air laut Nah untuk yang kedua itu adalah air laut Yang ketiga adalah air yang sifatnya huwi Air yang sifatnya tawar Berarti kalau air yang sifatnya tawar Berarti yang ada di daratan ya Seperti air rawa Seperti air danau Itu kan air yang sifatnya tawar Karena itu bukan air yang sifatnya asin Berarti bukan air laut Yang ketiga itu adalah air Yang mana air itu sifatnya tawar Kemudian wama ul bi'ri Di sini dikatakan seperti apa ya Seperti air sumur lah Kalau sekarang udah gak ada zaman ya Air sumur Kalau sekarang adanya air apa tuh Air ledeng Air sanyo gitu ya Air zet pam Maka sekarang yang lebih hebat itu air sibel gitu ya Jadi air Yang mana proses pengambilan airnya itu Oleh tenaga manusia Seperti itu ya Jadi wama ul bi'ri Yaitu boleh air ledeng Air sibel Air jetpam lah gitu Atau apalah itu jenisnya Kemudian Wama ul a'ini Kemudian yang dinamakan Air yang suci lagi menyucikan Itu adalah mata air Mencik orang Sunda Macai nyusuk Yang di tanah-tanah itu Suka ada merembes Air-air yang keluar Dari tanah itu Nah itu disebutnya Mata air Wama ul a'ini Mata air Jadi Itu juga termasuk Selanjutnya adalah Wama ul salji Air salju Cuman kalau di kita tidak ada ya Air salju Harus pergi dulu ke Jepang lah kita Baru bisa bertemu dengan air salju Wama ul bardi Dan yang terakhir Yang ketujuh itu adalah Air embun Yang ketujuh itu adalah air embun Nah ini adalah tujuh jenis air Yang mana air ini bisa kita gunakan untuk bersuci Artinya air ini sifatnya suci lagi menyucikan Jadi sekali lagi air apa? Air dari langit Artinya ada air hujan Kemudian air laut Kemudian seperti air danau Yang sifatnya tawar Apapun air awap Kemudian air sumur Kemudian mata air Kemudian air salju Dan yang terakhir adalah air embun Nah itu adalah tujuh jenis air Yang sah kita gunakan Yang mana tujuh jenis air ini Ini yang dinamakan dengan air mutlak Begitu bu ya Air mutlak itu apa? Air mutlak itu adalah air yang suci Lagi menyucikan Yang mana sifat airnya ini Belum berubah namanya Seperti itu mungkin Bisa dipahami oleh ibu-ibu semuanya ya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton